Pemilihan Kecamatan, PPK Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Praitno dari gudang KPU Jalan Perintis Kemerdekaan. Adapun jumlah armada sebanyak 3 unit ruk box dengan target selesai dalam waktu sehari. Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Praitno dalam sambutannya mengatakan pihaknya telah menyerahkan secara administrasi logistik kepada PPK pada minggu 24 November 2024. Kemudian, hari ini langsung didistribusikan ke masing-masing PPS. Maka di acara pagi ini demi keancaran bersama, demi keamanan bersama, jalannya berkata nanti di 27 November, maka mohon ya waktunya untuk berdoa ya melepas, bagi seremonial melepas logistik ke PPS masing-masing. Menurut Karyudi, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang akan mengawal jalannya distribusi. Sehingga, harapannya kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sebelumnya, saat menyerahkan logistik ke PPK Ketua KPU Karyudi Praitno menekankan jajarannya agar menerapkan pola tol kles Dumor atau sedikit bicara tapi banyak kerja. Buktikan, sebagai penyelenggara sudah bekerja dengan kerja konkret, serta tetap jaga kesehatan dan terapkan prinsip do it all our best untuk menghasilkan kerja yang baik, hidup yang baik. Karena dalam bekerja, kesehatan yang utama. Tegu Mujiarto, Radar Tegal TV Tegu Mujiarto, Radar Tegal TV Terima kasih. Terima kasih.